Pemilih Sapa Perintah Kabupaten Cianjur mulai berlakukan parkir berlangganan untuk 17 titik parkir di wilayah perkotaan dan Ciranjang. Pemilih kendaraan pun tak perlu lagi bayar parkir selama setahun. Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan penerapan parkir berlangganan itu diatur dalam Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2022 tentang keringanan pembayaran retribusi parkir dalam rangka pemulihan ekonomi dampak pandemi coronavirus disease. Penerapan aplikasi parkir berlangganan ini bertujuan agar pendapatan asli daerah dari sektor parkir tetap masuk namun tidak memberatkan masyarakat. Terlebih di momen pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Menurutnya parkir berlangganan sudah mulai diberlakukan sejak 5 Juni 2022. Pemilih kendaraan hanya dikenakan biaya tahunan sebesar 50 ribu rupiah per tahun untuk sepeda motor dan 100 ribu rupiah untuk mobil. Kebocoran, jiro kebocoran kanan langsung di transfer oleh kas daerah. Dan juga ada pertanyaan ke saya, bagaimana kalau kendaraan di ruang Cianyur bisa. Tapi untuk kelaruhan Cianyur silahkan mendaftarkan diri di dinas perhubungan. Ada pertanyaan lagi, bagaimana nasib, apa namanya, kumpang parkir itu ada insentifnya. Ada insentifnya ya, dan itu wajar lah, yang wajar lah. Sehingga semua tidak ada yang dirugikan. Dan mudah-mudahan masyarakat sejarah, pemerintah daerah pun ada uang untuk kemarin membangun. Itu tajanya datang setelah ini. Dengan parkir berlangganan masyarakat hanya bayar satu kali dalam satu tahun. Pemilik kendaraan tidak perlu lagi membayar parkir pada petugas di 15 titik kantung parkir di wilayah perkotaan dan 2 titik kantung parkir di kecamatan Ciranjang. Kendaraan yang sudah didaftarkan untuk parkir berlangganan akan diberi stiker khusus yang nantinya dipasang di plat nomor sepeda motor atau di kaca mobil. Jika ada petugas yang tetap meminta parkir, pemilik kendaraan bisa melapor. Pihak di Suhub akan memberikan sanksi tegas kepada petugas yang melanggar.